Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Masriatul Wahyuni NIM E 2019 2329 Baik disini saya mau menjelaskan tentang pengangguran dan pembangunan ekonomi Untuk yang pertama yaitu tentang pengangguran Pengangguran adalah suatu keadaan Dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja Ingin mendapatkan pekerjaan namun belum dapat memperolehnya Dimana terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran Dalam perekonomian suatu negara Diantaranya yang pertama yaitu Turunnya output dan pengeluaran total jadi Artinya jika output dan pengeluaran total menurun Maka permintaan terhadap tenaga kerja sangat rendah Nah hal ini terjadi ketika kemampuan ekonomi suatu negara lebih rendah dari kemampuan yang seharusnya dicapai Untuk yang kedua yaitu Tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan pekerja Jadi ketidaksebandingan dapat terjadi Karena permintaan terdapat sejenis tenaga kerja meningkat Sedangkan permintaan untuk jenis lainnya yang menurun Nah sementara penawaran tidak cukup mampu menyesuaikannya Dan untuk yang ketiga yaitu Waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan Dimana mencari pekerjaan yang tepat itu sangat membutuhkan waktu dan usaha Nah hal ini cenderung mengurangi tingkat perolehan kerja Karena pekerjaan yang berbeda membutuhkan keahlian yang berbeda Dan memberikan upah yang berbeda Dan untuk yang selanjutnya yaitu Tentang pembangunan ketenaga kerjaan di Indonesia Seperti yang kita ketahui Bahwasannya masalah pokok pembangunan ekonomi di Indonesia adalah masalah ketenaga kerjaan Nah dengan kondisi ketenaga kerjaan tersebut Maka adanya pembangunan ketenaga kerjaan Ditujukan untuk Menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha Sehingga setiap angkatan kerja itu Mampu memperoleh pekerjaan Dan kebijakan yang telah digariskan oleh KBHN Maka program-program ini Di bidang pembangunan ketenaga kerjaan Itu diarahkan untuk Yang pertama yaitu Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja Nah dimana Program ini ditujukan untuk mengurangi jumlah pengurangan Dan setengah pengungguran melalui peningkatan jam kerja di berbagai bidang usaha Dan meningkatkan penerimaan devisa dan pengiriman tenaga kerja di Indonesia Untuk yang kedua yaitu Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Yaitu peningkatan Nah Untuk program ini Bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan pelantikan kerja Dan aspek-aspek yang mempengaruhi pengingkatan produktivitas tenaga kerja Untuk program yang ketiga yaitu Perlindungan dan pengembangan ke lembaga tenaga kerja Untuk program ini ditujukan untuk Mewujudkan ketenaga kerjaan Yang bekerja dan berusaha Dan terciptanya hubungan yang iserasi antara pekerja dan pengusaha Nah Sehingga Akan memperoleh peningkatan kesejahteraan bekerja Dan ke keluarganya Ada pun yang Menjadi sasaran dari program ini Ini adalah peningkatan peran kelembagaan tenaga kerjaan Di perusahaan Perubahan kondisi kerja Serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja Nah Berdasarkan program-program tersebut Ditujukan untuk Pembangunan Ketenaga kerjaan itu Bisa diarahkan kepada Peningkatan kompetensi Dan kemendirian tenaga kerja Peningkatan pengubahan Penjaminan Kesejahteraan Serta perlindungan Ketenaga kerjaan Dan kebebasan berserikat Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!